Oke, sambil menunggu Bu Arina, Bu Dr. Arina Hayati, beliau ada sedikit masalah di teknisnya barusan, ternyata sound systemnya ada masalah. Jadi, tapi kita langsung mulai saja jam 1 ya, mungkin supaya ini sudah admit masuk semua? Sudah? Oke, Panitia sudah bantu. Oke, kita rasanya daripada nanti waktunya habis untuk teknikal, nanti kita tukar dulu, nanti Pak Atung akan memaparkan dulu, dan nanti Uda Faisal atau Pak Faisal sharing, kemudian terakhir nanti Bu Arina ya. Oke, terima kasih. Selamat siang, mungkin untuk rekan-rekan yang hadir di ruang Zoom, dan juga untuk yang dipemirsa di YouTube, selamat pagi, siang, sore, malam, mungkin karena YouTubenya nanti direkam. Perkenalkan nama saya Gunawan Tanu Wijaya, ijin supaya jelas, ijin saya dari Arsitektur Petra, Prodi Arsitektur Petra, dan kami di bawah Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UK Petra. Dalam kesempatan hari ini, kita akan memulai kuliah online kita, berjudul Desain Bangunan Publik Yang Humanis dan Inklusif, bersama tiga pembicara, Dr. Arina Hayati dari ITS, Bapak Faisal Rusdi dari AMFPA dan JPFT juga, kemudian Pak Atung Yunarto dari LPT dan dari YPAP. Saya sendiri juga Gunawan Tanu Wijaya dari UK Petra, nanti akan memoderasi acara kita. Mungkin sebelum kita memulai acara, izinkan saya membuka dalam doa. Silakan Bapak dan Ibu berdoa menurut kepercayaan masing-masing, saya akan memimpin secara kristiani. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk acara hari ini, Tuhan engkau memimpin supaya para pembicara dan semua peralatan yang digunakan bisa maksimal dan acara ini bisa menjadi inspirasi dan informasi yang penting bagi semua jaringan disabilitas dan juga jaringan arsitek yang memperhatikan penyandang disabilitas di Indonesia. kami serahkan semuanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin saya sharing saja sedikit, ini acara kuliah online yang difasilitasi Universitas Petra. kami hari ini bekerja sama, belum bekerja sama secara total institusi ya, tapi kita mengajak Pak Faisal dari JBFT, Pak Atung dengan YPAB dan juga LPT, dan kalau Bu Arina kita selalu mengundang dari Arsitektur ITS ya, jadi selalu berjaring, berjejaring. Nah acara ini nanti kita akan membahas sedikit tentang apa arsitektur inklusi atau desain bangunan publik yang humanis dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Dan tentu saja desain bangunan ini bukan hanya khusus untuk disabilitas saja, tapi bagi semua pengguna ya, jadi bukan hanya disabilitas saja yang diuntungkan. Nah hari ini, oh iya sebelum kita, mungkin kita fotonya tunggu Bu Arina dulu masuk ya. Sudah masuk Bu Arina? Belum? Oke, masih nunggu. Oke, enggak masalah. Kita mungkin tolong Panitia absennya dimasukin dulu di copy paste ke Zoom chat. Materi acara ini sebenarnya nanti kita akan bagikan untuk PPT-nya Pak Atung dan videonya Pak Faisal Rusdi, cuman ada sedikit kendala dengan yang materinya Bu Arina. Nanti materinya Bu Arina saya tidak berhak untuk membagikan karena nanti bisa ngobrol sendiri dengan Bu Arina. Oke, kita akan masuk ke presentasi kita hari ini supaya tidak terlalu lama. Eh, sorry, sorry. Saya salah. Harusnya urutannya Pak Faisal Rusdi dulu. Sorry, sorry. Saya Pak Faisal, kemudian Pak Atung, baru nanti Bu Arina. Mungkin sedikit saya bacakan dulu CV-nya Pak Faisal Rusdi. Pak Faisal Rusdi adalah seorang pelukis dari anggota Association of Mouth and Food Painting Artists, AMFPA. Selain itu juga, selain itu Pak Faisal juga, oh sorry, mungkin AMFPA ini apa sih ya? Jadi mungkin ikatan pelukis mulut dan kaki ya. Mouth and Food Painters. Terus kemudian Pak Faisal biasanya harus menyerahkan enam lukisan setiap tahun dan menjadi, diproses menjadi kartu ucapan kalender atau produk-produk AMFPA. Beliau juga mengenyam pendidikan di SLB YPAC di Bandung. Kemudian beliau adalah pelukis profesional dan juga pernah mendapatkan pelatihan lukis di sanggar lukis milik Pak Barli Sastrawinata. Dan beliau juga menikah dengan Bu Cucu Saida. Yang juga bekerja di bidang advokasi penyandang disabilitas di level nasional dan internasional. Pak Faisal ini juga luar biasa pernah jalan-jalan ke Australia. Menemani Bu Cucu ya? Ya sabar. Oke, oke. Dan beliau pernah pameran juga di balai kota City of West Torrance pada November 2017. Dan Pak Faisal juga aktif mengadvokasi penyandang disabilitas di Bandung melalui pembentukan Bandung Independent Living Center di Bandung dan juga di Jakarta, Jakarta Bearer Free Tourism, JBFT. Nanti mungkin kita berikan waktu lebih banyak ya. Mungkin sedikit saya akan tambahkan juga tentang CV-nya Pak Atung, Yonarto. Atau sorry, sorry. Ya mungkin kita langsung aja dengan Pak Faisal ya. Pak Netia bisa putarkan videonya Pak Faisal. Selamat pagi Pak Faisal. Sorry Pak Gunte. Oh ya. Siang, siang, siang. Oke. Bisa diputar dulu ya teman-teman. Makasih. Saya kira ini kita tidak lagi perlu berbicara keterbatasan. Yang menjadikan saya seorang... Bisa terdengar Pak Faisal? Terputus videonya. Tadi ada suaranya tapi nggak... Videonya kedengeran ya? Oke. Videonya. Gedein sedikit suaranya. Terus ya. Jadi konsepnya lebih pada bahwa kita ditidak mampukan. Kita kemudian diterbataskan oleh dua faktor tadi. JBFT atau Jakarta Bary Free Tourism adalah kegiatan yang didanai sendiri yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak penyandang disabilitas. JBFT memiliki visi yakni untuk mewujudkan lingkungan pariwisata dan transportasi publik yang aksesibel di Jakarta dan misi untuk mengkampanyakan wisata bersama secara inklusif. Berawal dari perhatian terhadap fasilitas dan perilaku publik yang seringkali menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas untuk dapat menikmati kebebasan dan produktivitas. Kegiatan JBFT wisata bersama penyandang disabilitas ini merupakan salah satu wujud edukasi terhadap semua kalangan tentang disabilitas. Dihadakan sekali dalam sebulan, terbuka untuk umum, menggunakan transportasi umum, berani menjalani tantangan tetapi mengasihkan. Kegiatan JBFT dimulai sejak bulan Maret 2012 setiap bulannya. Kegiatan ini cair dan swadaya, pesertanya boleh siapa saja, penyandang disabilitas maupun non-penyandang disabilitas. Terima kasih. Oke, silakan Pak Faisal paparannya. Mungkin sharingnya, atau mungkin juga kalau bisa sharing bagaimana di Australia, di public space di Australia, kalau misalkan ada wawasan juga. Silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Gunte. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Saya boleh panggil rekan-rekan aja ya. Maaf, suara saya terdengar kan ya. Terdengar jelas, ya. Mungkin kalau kita tahu sebenarnya tentang absensibilitas itu undang-undangnya sebenarnya sudah lengkap ya. Berbagai macam cara atau ragam advokasi sudah dilakukan oleh teman-teman penyandang disabilitas. Walaupun kisah kita tahu, kita lihat di Indonesia, maupun di Jakarta, atau sekarang saya terdengar di Bani, masih sangat belum terpenuh absensibilitasnya di ruang publik terutama. Nah, ragam advokasi itu semakin komunikasi bagaimana dengan cara berintripsi langsung dengan peluang publik maupun dengan masyarakatnya. Nah, itu tercetus oleh kami waktu itu mengadakan kegiatan namanya Jakarta Beriturism. Awalnya juga ini ketika itu saya dan istri waktu itu pindah ke Jakarta tahun 2011 untuk mengetahui di Jakarta. Lalu kami merasa setiap minggunya juga saya dan istri itu sering suka jalan-jalan gitu. Cuma yang kami rasakan ketika kami jalan-jalan setiap minggunya itu kami jalan-jalan hanya di mall. Karena kami rasakan mall yang menurut kami yang pengguna kursi roda, saya dan istri pengguna kursi roda. Yang rasakan yang memang aksesibilitasnya memang lebih mengudahkan ke mall. Tapi lambat laun ketika sudah berapa bulan, kita merasakan tiap minggu jalan-jalan di mall, kami merasakan juga bosan ya ternyata. Dan juga lumayan juga kalau jalan-jalan ke mall juga sisi ekonomi atau finansial kami juga lumayan terkuras ketika jalan-jalan di mall. Terus pada saat itu kami jenuh, akhirnya pada saat ikan itu kami tinggal di rumah, lalu kami nonton sebuah tayangan televisi tentang tempat wisata. Terus kami merasakan informasi di media televisi juga tentang aksesibilitas di tempat wisata juga itu tidak pernah diinformasikan ada atau tidaknya aksesibilitas di tempat tersebut. Nah dari sini kami mulai membuat ide saya dan istri, bagaimana kalau kita jalan-jalan bersama tapi kita juga mengajak teman-teman penjalanan disabilitas lainnya untuk ikut serta agar kami para penjalanan disabilitas juga terlihat di ruang publik. Karena banyak ketika kami advokasi ke pemerintah, itu pemerintah kadang suka bertanya, kalau kami buat aksesibilitas di titik ini, apakah ada masyarakat punya disabilitasnya? Itu yang kadang-kadang jadi alasan akhirnya mereka tidak menciptakan ruang aksesibel di ruang publik tersebut. Nah ini salah satu ide kami untuk mengajak teman-teman penjalanan disabilitas maupun anggota keluarganya. Nah mungkin jangan-jangan anggota keluarganya sendiri, terutama orang tua, mungkin juga malu mengajak anggota keluarganya keluar rumah. Nah ini salah satunya kami coba ajak keluar ruang publik tersebut. Nah akhirnya maru tahun 2011, ide tersebut kami realisasikan dengan dua orang teman kami yang waktu itu hafal sekali dengan kondisi dan akses transportasi di Jakarta dari mana ke mana, itu ada dua orang teman kami, namanya Jaka, beliau di Tuna Netra, tapi beliau juga sangat hafal sekali dengan akses transportasi di Jakarta. Lalu juga ada namanya Ridwan, pengguna kursi roda, beliau juga sangat hafal sekali dengan akses transportasi di Jakarta maupun rute-rutenya. Nah disini kami mengadakan Jakarta Barrier Free Tourism, jadi intinya kami kumpul satu titik untuk melakukan briefing, lalu interaksi bersama, dan disitu biasanya kami melakukan briefing itu memperkenalkan beragam disabilitas, baik bagaimana cara mendampingi teman-teman beragam disabilitas maupun etikanya. Tapi yang paling penting ini disampaikan langsung oleh teman-teman disabilitas sendiri, misalnya saya sebagai pengguna kursi roda, bagaimana cara mendampingi saya sebagai pengguna kursi roda nanti di ruang publik, lalu etikanya seperti apa, lalu interaksinya juga seperti apa, saya jelaskan. Lalu juga ada dari teman Tuna Netra, misalnya nanti juga menjelaskan juga etikanya, interaksinya, pendampingannya seperti apa. Begitu juga dengan teman Tuli, juga bagaimana mereka juga memperkenalkan bahasa isyarat, lalu bagaimana cara berinteraksi dengan teman-teman Tuli seperti itu. Nah dari situ nanti kita mengajak teman-teman lainnya untuk ke satu tempat dengan menggunakan transportasi umum atau transportasi publik yang ada. Walaupun kita tahu transportasi publik yang ada di Jakarta pada saat itu sangat-sangat tidak aksesibel, atau sangat tidak ramah bagi penyandang disabilitas. Itu baru transportasinya saja, tapi kalau kita lihat menuju ke stasiunnya atau menuju ke terminalnya sendiri, aksesnya sangat sulit. Nah, alhamdulillahnya kegiatan ini juga ternyata antusiasnya tidak hanya bagi penyandang disabilitas, tapi juga masyarakat lainnya juga ikut serta, termasuk juga ketika pertama kali JBFT berkegiatan, itu beberapa media televisi juga ikut serta, maupun media cetak juga ikut serta untuk kegiatan JBFT pertama sekali ini. Dan masyarakat lainnya juga ikut serta. Kadang masyarakat lain yang lagi hanya melewat saja, antusias melihat kerumunan kami ini ada apa sih, katanya. Akhirnya mereka ikut serta juga pada saat itu juga. Nah, waktu itu kita mencobakan kumpul di sekitaran Kuningan waktu itu, lalu kita naik Transjakarta, kita tahu Transjakarta aksesnya pada saat tahun 2012 itu masih sangat jauh sekali. Kita harus naik ram yang sangat curam, atau terkadang kita juga naik tangga. Itu harus kami lakukan. Dan ternyata apa yang kami lakukan itu dirasakan juga oleh teman-teman yang non-disabilitas ketika mendampingi kami. Oh iya ya, ini kesulitannya memang tidak dirasakan oleh teman-teman yang non-disabilitas sendiri. Tapi teman-teman yang non-disabilitas ketika ikut membantu mendampingi, itu mereka merasakan sekali. Termasuk ketika kami bertemu dengan teman-teman petugas pelayanan transportasi sendiri. Bagaimana ketika Transjakarta itu harus mengangkat kursi roda, tidak bisa masuk ke halte-nya karena terhalang oleh gate. Waktu itu halte Transjakarta itu masih banyak yang menggunakan gate yang masih berputar. Tiga besi yang berputar itu yang sangat sulit dilewati oleh pengguna kursi roda terutama. Nah itu terkadang saya pernah pengalaman, kursi roda saya dan saya sendiri harus diangkat oleh empat orang untuk melewati gate halte-nya tersebut. Sampai di situ ternyata juga masih ambatannya masih banyak ketika dari halte platformnya, kami harus naik ke Transjakartanya, ternyata jaraknya itu masih ada lubang atau ada jarak yang sangat membahayakan bagi kaki orang yang melangkah juga buat pengguna kursi roda karena gate-nya itu lumayan 10 cm atau kira-kira 15 cm karena bisnya sendiri tidak bisa merapat langsung ke halte-nya tersebut. Nah ini lagi-lagi juga pengguna kursi roda juga harus dibantu untuk diangkat kursi roda-nya atau juga buat teman-teman tunanetra juga harus berhati-hati, harus dipandu atau didampingi agar tidak langkahnya tidak terjatuh di gap tersebut. Nah lalu alurnya lagi ketika sudah masuk ke Transjakarta sendiri, ternyata memang belum ada ruang atau space untuk pengguna kursi roda. Jadi harus ditempatkan kadang-kadang di tengah-tengah yang itu akhirnya tidak membuat nyaman kami pengguna kursi roda maupun penumpang lainnya karena kan agak sulit untuk keluar masuk misalnya seperti itu. Nah ini yang karena kegiatan kami ini sebenarnya, kegiatan JBFT ini sebenarnya juga tidak hanya memperlihatkan bagaimana aksesibilitas di ruang publik pada saat itu, tapi juga pada akhirnya interaksi antar kami, antar penyandang disabilitas dan teman-teman penyandang disabilitas maupun petugas pelayanan akhirnya merasakan sendiri secara tidak langsung bagaimana ambatan itu memang nyata ada di ruang publik maupun di transportasi publik yang ada. hingga sampai tempat tujuan pun akhirnya itu juga sama prosesnya ambatannya masih banyak seperti itu. Dan lagi-lagi itu dirasakan juga oleh petugas pelayanan. Di kegiatan kami juga terkadang kami ketika sampai satu tempat tujuan misalnya tempat wisata, misalnya seperti Ancol, itu juga kami memberikan kepada teman-teman catatan kecil untuk teman-teman memberikan masukan di tempat wisata tersebut apa saja yang kira-kira yang belum aksesibel. Nantinya kami akan berikan kepada pihak manajemen tempat wisata tersebut yang kami kunjungi setiap satu bulan sekali ini. Jadi kegiatan JBFT ini kami lakukan rutin satu bulan sekali dengan swadaya. Jadi kegiatan kami tidak ada sponsornya, tidak ada donaturnya murni dari kemauan teman-teman penyandang disabilitas pada saat itu ingin apa ya, kami sama sebagai masyarakat lainnya ingin juga merasakan bagaimana berlibur, berwisata, ingin merasakan rasanya repressing, seperti itu. Akhirnya juga kegiatan kami selama berlangsung itu di tengah-tengahnya juga kami mempunyai ide mengapa tidak kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat umum, tapi kita juga bisa mengajak, waktu itu kami mengajak misalnya dari pemerintah, dari lembaga-lembaga pemerintah, misalnya dari lembaga pariwisata, atau pada saat itu juga kami juga pernah mengajak anggota DPR yang waktu itu ingin mencalonkan. Kami ingin ketika mereka sebelum menjadi anggota DPR sebenarnya, kami ingin mengajak mereka bagaimana merasakan bagaimana ruang publik di Jakarta khususnya bagi teman-teman penyandang disabilitas. Nah itu pernah kami lakukan waktu itu dengan Pak Tantau Yahya, waktu itu kami pernah lakukan mengajak jalan bareng dari satu titik ke titik lainnya. Waktu itu kita memang tidak menggunakan transportasi, tapi kami khusus waktu itu bagaimana merasakan trotoar di sekitar jalan Merdeka Selatan maupun Merdeka Lerat, seperti itu. Lalu bagaimana tempat penyandangan zebra cross-nya sendiri waktu itu bisa dirasakan. Akhirnya itu jadi masukan-masukan juga, tidak langsung buat Pak Tantau Yahya waktu itu. Termasuk juga waktu itu kita... Mungkin bisa agak disimpulkan sedikit ya, mungkin biar kita cukup waktu untuk diskusi bersama ya. Makasih sudah, Pak Tantau. Oh iya, saya dikasih waktu berapa menit ya, Pak Guntek. Mungkin bisa disimpulkan saja, nggak apa-apa. Oh iya, boleh. Satu-dua menit lagi atau gimana? Nggak apa-apa sih, bisa nambah sih. Cuma kalau bisa kan bisa disimpulkan, jadi kita cukup waktu untuk sharing-nya nanti di belakang. Disimpan juga beberapa informasi yang mungkin bakal jadi diskusinya ya, jadi jangan dijawab dulu. Biasanya di kelas saya ini ada sesuatu yang harus ditanyakan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Guntek. Intinya kegiatan kami itu sebenarnya kami mengajak teman-teman dan masyarakat lainnya maupun pemerintah untuk merasakan bagaimana sulitnya kami berwisata di ruang publik yang ada di Jakarta maupun transportasinya. Tapi ini jadi satu nilai edukasi juga buat masyarakat lainnya maupun pemerintah karena mereka tidak hanya mendengar tapi juga mereka bisa melihat dan merasakan langsung kegiatan kami ini dengan adanya interaksi langsung bersama kami lalu mendampingi kami langsung. Dan akhirnya ini juga advokasi kami juga ternyata tidak hanya lewat kami tapi lewat media yang ikut serta. Banyak teman-teman media cetak maupun media televisi yang ikut serta akhirnya kegiatan kami itu banyak-banyak terekspos dan hasilnya juga pada saat itu pemerintah di kota Jakarta juga mulai melibatkan teman-teman JBFT untuk masukan-masukannya maupun pelatihan-pelatihan bagaimana caranya melayani teman-teman penyandang disabilitas pada saat itu. Jadi dampaknya ternyata kegiatan kami itu sangat-sangat besar pada perubahan kota Jakarta sampai saat ini. Menurut kami kegiatan JBFT juga lumayan banyak andil untuk pembangunan kota Jakarta. Mungkin itu saja Pak Gunte. Wah ya, terima kasih Pak Faisal. Saya tadi panggil Uda Faisal soalnya udah kenal lama juga. Dan terima kasih ya. Jadi tadi rekan-rekan bisa, Bapak dan Ibu dan rekan-rekan tadi bisa melihat membandingkan dari videonya dan juga bisa dengar sendiri bagaimana advokasi rekan-rekan disabilitas di ruang publik ya. Dan bagaimana try out ya. Jadi apa ya, kalau kami sebutnya walkthrough, kalau orang arsitek, tapi kalau di bidang disabilitas mungkin aksesibility check ya, jadi nanti bisa sambil nyoba sendiri. Jadi biasanya arsitek ini kurang, pengalaman saya ya, arsitek-arsitek itu kurang banyak melibatkan penyandang disabilitas dalam mengecek desainnya. Akibatnya biasanya bangunannya jadi kurang akses. Kesimpulan singkatnya seperti itu ya. Nanti kita masih punya waktu untuk 30 menit, sorry, maksudnya setelah tiga pemapar, kita nodong lagi nih, masih-masih pembicara supaya ada tanya-jawab ya, dan supaya acara kita menarik. Sekarang kita beralih ke Pak Atung Yunarto, ini guru saya juga di YPAB. Jadi mungkin saya tambahkan, saya juga sebelum saya berangkat S3, sebenarnya saya juga S2 mungkin ya, ulang di YPAB gitu ya, tentang desain bagi disabilitas netra. Jadi ini beliau guru saya, beliau S1 pendidikan matematika FKIP Universitas Jember, dan S2 Universitas Negeri Surabaya, Autounesa, di bidang pendidikan luar biasa. Pengalaman mengajarnya pernah di SMA umum, di Hang Tua, SMA PGRI Sidoarjo, dan kemudian dari 2001 di SMP LBA dan SMA LBA YPAB, Yayasan Pendidikan Anak Buta ya, di Surabaya. Dan beliau juga adalah aktivis di Pertuni, Jawa Timur, PPUA Pencah, Jawa Timur, lembaga DICARE Surabaya, Disability Care ya, terus kemudian Lembaga Pemberdayaan Tunanetra atau LPT Surabaya yang bekerja atau bergerak di bidang advokasi disabilitas netra. Mungkin saya minta Panitia upload juga PPT-nya, dan kita coba langsung dengan Pak Atung. Silakan Pak. Terima kasih Pak Gunawan. Selamat siang Ibu Dr. Arina, Bapak Faisal Rusti. Sebentar Pak. Apakah suaranya terdengar Bu Arina? Oke, oke. Lanjut Pak. Bisa? Selamat siang semuanya teman-teman mahasiswa yang ada di Zoom maupun di YouTube. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Gunawan, saya adalah guru di SMPLPA-YPAP dan SMALPA-YPAP, dan Pak Gunawan ini juga guru saya. Jadi kalau saya diguru di SLP, Pak Gunawan dosen, jadi ya saya yang muridnya, pantasnya gitu. Jadi mungkin saya ditanya karena saya tunanetra itu saja. saya membuat PPT sederhana saja untuk kegiatan saya sebagai guru di YPAP yang terus memberi dorongan kepada teman-teman di lingkungan kami untuk memperhatikan bangunan gedung yang ada di YPAP itu agar ramah terhadap semua orang. Jadi kami memahami bahwa keramahan gedung itu karena bisa diakses oleh semua orang. Kalau kita perhatikan dalam Permen PUPR itu aksesibilitas itu adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang, maka kami terus akan berupaya bahwa fasilitas yang ada dan bangunan-bangunan gedung pun dapat dengan mudah atau disediakan kemudahannya. Karena selama ini sebelum memberikan aksesibilitas, itu banyak sekali guru maupun anak-anak di YPAP yang anak-anak semuanya yang tunanetra, sebagian guru juga tunanetra itu mengalami beberapa peristiwa kecil yang merugikan misalkan sering tersandung, sering kebentur kepalanya, misalkan karena beberapa kondisi jalan yang tidak rata ataupun masih ada beberapa jendela, desain jendela yang mungkin masih dapat memberi, membuat kecelakaan kecil gitu, terbentur, tapi bahkan juga bisa berdampak kepada anak-anak tunanetra yang memiliki kasus khusus seperti glukoma itu bahkan, mohon maaf, itu bola matanya juga berdarah, bisa keluar sampai dioperasi harus diambil. Itu juga karena benturan-benturan seperti tadi. Aksesibilitas bangunan ini, maaf, aksesibilitas tadi itu tidak hanya sebenarnya pada bangunan-bangunan fisik saja, tapi juga pemberian layanan sampai strategi pembelajaran di dalam sekolah kami. Berikutnya untuk bangunan gedung, itu juga bisa dilihat, itu karena YPAP juga memiliki fungsi sosial dalam hal ini adalah pendidikan, maka aksesibilitas yang diberikan juga harus disesuaikan dengan aktivitas pendidikan di lingkungan sekolah. Nah, bagaimana memwujudkan aksesibilitas pada bangunan gedung? Kami mempelajari bahwa aksesibilitas bangunan itu bisa diwujudkan jika melalui, maksud saya melalui desain universal, seperti yang ada atau tercantum dalam PUPR. Artinya bahwa desain universal itu adalah rancangan bangunan gedung dan fasilitasnya yang dapat dipakai semua orang secara bersama-sama tanpa diperlukan adaptasi. Nah, jadi semua orang bisa melakukan, bisa mempergunakan bersama-sama baik apakah ia disabilitas atau tidak atau orangnya tua atau ibu hamil karena juga di sekolah pasti ada beberapa guru perempuan yang hamil atau tua dari tenaga pendidik maupun kependidikan. Jadi, semuanya harus difikirkan dengan menggunakan apa ini, apa yang membuat dasar agar bangunan itu bisa diakses. Maka pilihannya adalah mendasarkan kepada desain universal tadi. itu kami upayakan. Dan kalau dilihat dalam Permen PUPR, bahwa dalam penerapan prinsip desain bangunan itu harus mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan penyandang disabilitas selain tadi ada orang tua, anak-anak, dan sebagainya. Di situ sudah dijelaskan, aturannya itu ada. Jadi, kami juga menginginkan bahwa sekolah kami itu bisa menjadi contoh. Karena di Surabaya sendiri, kadang-kadang butuh informasi atau contoh tentang bagaimana memenuhi aksesibilitas bagi teman-teman penyandang disabilitas. Bahkan pembangunannya pun memang sudah ada upaya di beberapa, tetapi juga masih ada fasilitas publik yang belum aksesibel. YPAB itu adalah, saya mengulang sedikit tadi, adalah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan khusus untuk anak-anak tunanetra. dan ini mulai jenjang di STK sampai SMA. Nah, karena tunanetra, bisa kita ketahui bahwa tunanetra itu adalah individu yang memiliki hambatan visual. Ada yang total blind, ada yang low vision. Artinya, yang satu itu adalah tidak ada sisa penglihatannya, buta total, dan yang satu masih menggunakan sisa penglihatannya. Nah, kami berupaya untuk memberikan fasilitas-fasilitas fisik yang kira-kira dapat memberikan kenyamanan yang ramah untuk semua yang menggunakan fasilitas yang ada di sekolah kami, demikian juga para pengunjung. Ada tiga yang utama, yang elemen bangunan utama yang kami buat di situ, kami wujudkan. Yang pertama adalah guiding block, yang kedua adalah handrail, dan yang ketiga adalah color sign. Jadi, kalau dilihat foto-fotonya untuk yang guiding block, itu bisa dilihat dari foto-fotonya itu yang warna kuning, itu ada motif timbulnya. Saya rasa hampir semuanya sudah tahu ya, tinggal membaca saja, mungkin di peraturan-peraturan yang ada. Nah, ini bukti yang sudah kami buat. Jadi, kita menggunakan standar yang ada, ada relief timbul yang garis atau garis tebal itu yang lurus-lurus untuk jalan, dan ada juga pada persimpangan ataupun saat berhenti itu menggunakan motif timbul yang lingkaran atau titik. Itu sudah kami buat semua. demikian juga untuk pegangan atau handrail. Itu kami buat dengan menggunakan bahan stainless steel, itu di beberapa jalan penghubung ya, antar ruangan, antar gedung, itu kami buat, karena ini ternyata sangat memudahkan anak-anak untuk bermobilitas, beraktifitas dari satu tempat ke tempat lain. Karena gini, biasanya anak-anak yang ada di sekolah itu sudah hampir jarang menggunakan tongkat. Tongkatnya itu mungkin dipakai kalau di tempat-tempat umum yang belum pernah atau yang sangat luas, yang perlu lebih mengenal lagi dan belum hafal. Karena tiap hari mereka ada di sekolah, akhirnya mereka seringkali tidak menggunakan tongkat. sehingga fasilitas seperti handrail dan guiding block ini sangat membantu mereka untuk bergerak dengan aman dan nyaman di situ. Itu yang terjadi seperti itu. Terus untuk color sign, itu kita gunakan dalam cat-cat gedung yang kita buat lebih menyolok serta toilet. Di situ ada beberapa, ada contoh empat gedung yang kita cat dengan warna-warna yang lebih mencolok agar tunanetra yang masih memiliki sisa penglihatan dapat mengakses untuk lebih mudah dengan sisa penglihatannya. Karena itu saya rasa bisa dilihat di situ contoh catnya mungkin lebih tajam, mungkin orang sebagian menganggap itu norak, tapi bagi kami itu adalah kebutuhan untuk teman-teman low vision. Demikian juga gambar foto di bawahnya itu ada toilet. Toilet itu dulu saya dengan Pak Gun itu merencanakan untuk low vision itu untuk klosetnya latar belakang dari kloset di bawah lantainya itu diberi warna gelap karena klosetnya warnanya putih sehingga kalau low vision itu masuk sudah langsung mengarah ke situ. Jadi tidak dipandangi karena biasa dengan menggunakan sisa penglihatannya itu mereka mendekati. Kalau mendekati kloset kan gimana? Lebih baik dibuat warna kontras antara kloset dengan warna keramik yang ada di bawahnya atau di sampingnya sebenarnya biar kloset itu tampak mencolok untuk yang low vision. nah itu lalu bagaimana aktivitas anak-anak dalam bermobilitas itu bisa ditayangkan videonya mungkin satu menit ya itu kira-kira. Apakah bisa ditayangkan? Ada soundnya? Sudah, sudah Pak. Sudah ya. Ada soundnya? Enggak ada soundnya ya? Suara. Oh enggak, oke Pak. Tanpa suara ya Pak ya? Tanpa suara, iya. Itu bisa dilihat anak-anak itu waktu ada kegiatan mau berkumpul di satu gedung seperti itu tanpa menggunakan tongkat. Karena mereka biasa, karena mereka sudah hafal. Tapi karena adanya guiding block dan handrail mereka sangat apa ya, sangat lancar mengakses itu untuk menuju tempat itu tidak ada hambatan tidak ada bahaya di situ. Itu bisa dilihat bagaimana sudah selesai videonya ya? Oke, maksudnya videonya sudah ditampilkan? Oke. Oh ya. Oh ya, betul. Itu menuju kekuang karena ada kegiatan di situ. Tiga pokok tadi yang kita utamakan. Lalu, setelah itu ada sarana-sarana penting lain yang kita bangun berikutnya. Yang pertama adalah sarana RAM. Sebenarnya tunanetra itu tidak artinya terapun sudah cukup tapi ternyata di kemudian hari ada yang sepuh sudah tua ternyata di murid kami pun ada tunanetra yang pengguna kursi roda. Akhirnya kebutuhan RAM itu kadang-kadang kita diingatkan harus ada kejadiannya dulu tapi memang ada prioritas-prioritas juga tapi semuanya kita upayakan untuk difasilitasi di situ. Itu ada RAM. Lalu yang kedua ada ini pintu geser. Nah, sebenarnya katanya bahaya ini pintu geser karena kalau terjadi bencana itu membukanya itu kalau geser kadang-kadang mungkin menghambat. Sebaiknya harus dibuka keluar tapi dalam kehidupan sehari-hari keseharian itu sering kejedot kepala karena kadang-kadang membukanya itu untuk anak-anak itu tidak selalu pas pada tempatnya disiplin enggak kadang-kadang itu agak membuka kadang-kadang bisa nah itu yang karena anak-anak sudah biasa dalam beraktifitas tadi tidak menggunakan toker dan sebagainya sering kecedot akhirnya kami buat beberapa ada pilihan-pilihan di situ yang kira-kira sering dilalui itu kita buat yang geser tapi yang masih membuka keluar itu juga ada tapi ada beberapa jendela yang masih ke dalam ini akan kita perbaiki lagi yang ketiga ada jendela jendela geser nah ini banyak yang sudah kita ganti dulu juga didesain bersama dengan Pak Gunawan waktu itu pas berkunjung ke tempat kami itu sudah mulai awalnya beberapa jendela yang digeser sekarang untuk pembangunan perbaikan yang baru kita buat geser semua jadi lebih aman lagi agar anak-anak tidak sering terbentur di situ itu ada foto-fotonya juga untuk untuk rem remnya itu seperti itu tapi tidak tapi masih belum belum digunakan kanan-kiri rem itu dengan handrail itu cukup landai karena karena sersa cukup landai karena anaknya ini motoriknya pun lemah sehingga memang untuk bermasuk ke dalam ruang dan keluar harus dibantu didorongkan dan di situ juga kami anak-anak juga merasa nyaman juga ternyata dengan adanya RAM itu itu yang itu ada foto-fotonya yang kedua ada juga foto dari apa tadi yang jendela geser ada yang pintu geser sudah ya sudah itu pintunya geser ada yang satu daun pintu ada yang dua daun pintu itu di video berikutnya tentang fasilitas yang aman bencana karena Surabaya itu juga berpotensi bencana kami juga memberikan fasilitas untuk itu menyediakan dan kita sudah kita mengadakan juga sosialisasi dan kita lakukan setiap satu semester untuk simulasi kebencanaan tadi berupa jalur evakuasi karena tidak selamanya untuk mengevakuasi itu harus dievakuasi oleh orang lain maka diri sendiri pun juga bisa mengevakuasi sehingga jalur evakuasinya pun harus dilengkapi dengan guiding block dan handrail ini menuju ke titik kumpul nah sorry pak kayaknya bisa disimpulkan oke ya mungkin kurang satu lagi yang satu adalah apa ruang terbuka hijaunya ya karena itu memberi kenyamanan dan kebisingan di kota itu cukup meredam dan memberikan hawa yang lebih sekarang jadi kesimpulannya adalah kami terus berusaha bahwa YPAB ini menjadi contoh bangunan yang ramah untuk semua itu saja terima kasih oke terima kasih pak ini luar biasa sekali ya tadi kita bisa lihat bagaimana bapak pak atung dan rekan-rekan YPAB sebenarnya mungkin saya mengkoreksi ya tadi bukan hasilnya Petra semua tapi beberapa donator lain juga kita harus akui dari ITS planning planologi ya pak ya dari planologi ITS kemudian dari pihak-pihak yang terkait jadi ini merupakan kolaborasi YPAB dan pihak-pihak lain termasuk Petra oke terima kasih atas paparannya mungkin saya akan lanjut ke Bu Arina Hayati sebentar ya ini sebenarnya tidak asing lagi dari Universitas Petra karena beliau adalah dosen pemiming atau pengajar di Arsitektur Petra juga dan juga sudah merintis satu mata kuliah mirror ya yang arsitektur inklusif yang hampir mirip dari mata kuliah kami dan beliau juga yang mendukung kami dalam berbagai research grant mungkin saya bacakan Bu Arina Hayati adalah asisten profesor di Departemen Arsitektur Fakultas Sipil Perencanaan dan Teknik Geo Institut Teknologi 10 November beliau adalah dosen dan peneliti penyandang disabilitas fisik penelitiannya mengeksplorasi hubungan antara arsitektur dan disabilitas dengan perspektif orang dalam yang berfokus pada bidang arsitektur dan studi perilaku lingkungan atau environmental behavior study jadi desain inklusif dan desain universal selain mengajar beliau juga terlibat dalam berbagai proyek penelitian yang sebagian besar didanai oleh universitas artinya oleh ITS kementerian restek oh sekarang kementerian pendidikan dan kebudayaan dan riset dan juga BRIN ia telah mempresentasikan penelitiannya dalam berbagai pertemuan konferensi internasional sebagai pembicara seperti United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development di Kuito Ecuador World Urban Forum 9 di Kuala Lumpur IDF 2019 di Jakarta dan konferensi internasional IDRAN di 2018 IDRAN ini Australian Indonesian Disability Research Association sorry network kemudian sejak 2018 beliau menjadi salah satu anggota DIAUD Disability Inclusive and Accessible Urban Development Network sebagai Adversary Board Committee dan juga sorry Adversary Board Committee IDRAN Australia Indonesian Disability Research and Advocacy Network dan banyak sekali capaian beliau saya rasa saya tidak usah memperkenalkan panjang karena beliau sangat luar biasa dan mari kita berikan kesempatan Bu Arina Hayati untuk presentasikan silakan Bu waktunya 20 menit silakan oh belum suaranya Bu masuk kami belum dengar sebentar suara kami ya sudah sudah oke baik saya ingin share screen Pak gun silakan sudah bisa silakan maaf maaf cek ini Pak tadi saya belum share suara ya sudah kelihatan Bapak slide saya sudah yang ini ya baik selamat siang ya selamat alaikum warahmatullahi barakatuh selamat siang semua terima kasih Pak Gunawan ada Mas Tutus ada Mas Faisal dan mungkin ada adik di Petra dan rekan-rekan yang bergabung di Zoom mungkin tadi sudah banyak diceritakan oleh teman-teman gitu ya Mas Tutus dan juga Mas Faisal saya akan memberikan sedikit tambahan mungkin lebih beberapa contoh yang mungkin visual dan lain sebagainya jadi ini hanya untuk memberikan pemahaman penyamaan pemahaman tentang penerapan kemudahan bangunan lingkungan dan inklusif nah tadi sudah dijelaskan sama Pak Gunawan sedikit tentang kami jadi saya dosen di arsitektur kemudian di lab perancangan arsitektur kemudian interes pelitian saya lebih fokus pada topik-topik yang berbasis environmental behavior psychology study kemudian architecture and humanity dan untuk lebih khususnya mungkin inklusif design dan universal design tadi sebagian sudah diberikan info Pak Gunawan saya bergabung dengan The Global Network on Disability Inclusive and Accessible Urban Development itu sebenarnya sejak 2016 diluncurkan saat kami bertemu di Kuito kemudian baru dibentuk tahun 2018 kemudian memang benar tadi Pak Gunawan ada dua yayasan AIDRAN teman-teman jadi yayasan AIDRAN yang berbasis di Australia kemudian baru saja disahkan tahun 2018 tahun 2022 maaf baru saja itu adalah yayasan AIDRAN yang berbasis di Padang yaitu Advokasi Inklusi Disabilitas Research dan Aksi Network karena ketika AIDRAN yang berbasis di Australia untuk mengajukan projek research di Indonesia kita harus memiliki yayasan di Indonesia kemudian saya juga menjadi members dari International Union of Architects UIA Region 4 Architecture for All untuk periode 2021 sampai 2023 dan yang terakhir adalah saya juga pengurus Ikatan Arsitek Indonesia JATIM untuk Badan Pendidikan periode 2021 sampai 2024 saya penyerang disabilitas jadi sejak saya usia 6 bulan saya terkena polio 2 kaki dan sudah mengalami terakhir 2012 saya operasi sudah total mungkin 15 kali jadi meng-advance kondisi kaki dan kekuatan kaki kemudian sampai saat ini yang kemudian saya harus tetap menggunakan kruk dan jika saya apa itu berpergian jauh saya harus menggunakan kursi roda apalagi kalau misalkan nanti berkelompok jadi akan lebih mudah jika saya menggunakan kursi roda mungkin kalau teman-teman yang disabilitas low vision dan blind saya menggunakan kerudung ini kebetulan ada foto dua foto masa kecil saya dan kemudian satunya adalah sekarang yang pakai kerudung hitam pakai kursi roda seperti itu dulu waktu kecil saya menggunakan bris sampai usia SD kelas 5 atau kelas 6 SMP sudah pernah tapi kemudian saya diberi pilihan sama dokter tetap menggunakan bris jika menggunakan bris biasanya kakinya lebih bagus tetapi kekuatannya lemah tapi kalau misalkan menggunakan melepas menggunakan bris mungkin lebih kuat kakinya tapi dampaknya adalah deformasi untuk kaki akan lebih lebih cepat seperti itu ya mungkin ini yang menjadi ini ya term yang menarik mungkin untuk di teman-teman teman-teman yang di organisasi disabilitas dan juga di masyarakat umum itu istilah pada dasarnya saya dulu kurang aware tentang berbagai macam istilah yang berkembang kemudian penyebutan istilah yang kemudian saya pribadi mungkin sudah terbiasa karena kecilnya dulu desa gitu jadi cacat peklo apalagi ya istilah-istilah yang aneh itu sudah familiar saya gitu tapi kemudian bergabung dengan teman-teman organisasi itu istilah itu menjadi salah satu alat untuk advokasi dan menjadi cukup penting dan saya mencoba untuk memahami dari perubahan istilah penderita cacat kemudian menjadi penyandang cacat kemudian mungkin juga ada teman-teman mendengar tentang istilah defable dan yang terakhir mungkin yang dipakai di undang-undang 2018 undang-undang tentang disabilitas sekarang kita menggunakan istilah penyandang disabilitas nah ini mungkin ceritanya mungkin panjang mungkin nanti mas Faisal dan mas Sustus bisa bercerita lebih banyak seperti itu nah pada dasarnya saya mengambil model yang terakhir ya untuk apa istilahnya penyebutan hubungan antara bagaimana disabilitas kemudian kesehatan dan juga bagaimana fungsi tubuh kita jadi rata-rata penyandang disabilitas itu berkaitan dengan health condition ada dua dua tiga tiga force ya jadi tiga penggerak seperti itu apakah karena kesehatan kita ataukah karena memang faktor lingkungan dan personal seperti itu jadi ketika ketiga hal ini misalkan kita fokus pada kesehatan itu sebenarnya yang pertama adalah mempengaruhi body function saya pribadi karena saya daksa saya polio saya total kedua kaki memiliki kekuatan yang berbeda kaki kiri lebih kuat daripada kaki kanan dan kemudian itu pun pasti akan mempengaruhi bagaimana saya beraktifitas saya memiliki cara berbeda untuk melakukan aktivitas saya harus menggunakan kruk kemudian apa namanya itu kadang menggunakan kursi roda dan cara berpartisipasi juga berbeda saya pribadi ketika nanti berhubungan ataupun berpartisipasi misalkan beraktifitas di lingkungan publik saya pasti punya kalkulasi yang lebih tinggi apakah di sana itu akses apakah nanti saya bisa memarkir sepeda motor apakah ketika saya turun sepeda motor nanti saya bisa masuk kebangunan dengan baik itu pasti akan kami pikirkan seperti itu nah itu pengaruhnya adalah apakah environmental factors atau lingkungan ataukah personal dulu awal-awal SD itu saya selalu dimarahi oleh ibu saya pulang ke sekolah mesti nangis karena mesti kalau di jalan dipoyai atau di ledekin sama teman-teman anak kecil nah itu itu juga menjadi faktor bagaimana kita beraktifitas di lingkungan apakah kita akan akan survive atau mungkin lebih ekstrovet ataukah kita lebih reserve atau mungkin lebih tidak aktif berpartisipasi di luar sana seperti itu nah ini mungkin teman-teman bisa memahami kondisi teman-teman disabilitas itu memiliki berbagai macam aspek atau faktor yang mempengaruhi seperti itu nah mungkin dulu ini adalah pembicaraan dengan saya dan Pak Gunawan dan mungkin teman-teman yang bergerak di isu disabilitas kami tidak lelahnya untuk memberikan informasi ini tahun demi tahun bulan demi bulan dan menurut saya mata kuliah berbasis inklusif itu sebenarnya sangat penting karena sadar tidak sadar menerima atau tidak itu sebenarnya tingkat populasi disabilitas itu semakin tinggi walaupun untuk level atau perlakuan atau mungkin tentang stigma dan eksklusi itu masih sangat banyak kita rasakan apakah itu dari sektor politik pendidikan sosial ekonomi pembangunan kota transportasi sampai ke bagaimana festas kesehatan itu diberikan termasuk perumahan itu sebenarnya masih sangat sering kita kita hadapi seperti itu walaupun memang semakin tahun semakin membaik mencoba baik itu pemerintah lokal pemerintah pusat swasta itu mencoba untuk memperbaiki tetapi ya tadi masih banyak exclusion untuk ini kita juga didorong oleh adanya CRPD yang kemudian ada ratifikasi tahun 2011 yang mungkin juga nanti bisa dicetakan lebih oleh teman-teman yang lebih bergarak di organisasi nasional ataupun internasional ada kerangka yang sebenarnya menjadi penting isu ini mungkin biasanya teman-teman di arsitektur ataupun mungkin di bidang lain kenapa hal ini sangat penting dan memang ini urgent seperti itu mungkin sangat familiar dengan istilah SDGs ya teman-teman sebenarnya dari 17 SDGs itu sebenarnya kalau saya lihat semuanya pasti mencakup isu-isu ini ya apa disability tapi mungkin yang paling sering kita dengar adalah goals yang nomor 10 kemudian 11 dan 13 kalau yang nomor 10 mungkin sangat familiar karena kita punya istilah reduced equalities gitu yang sebenarnya berhubungan dengan vulnerable population termasuk penyelan disabilitas gender dan lain sebagainya gitu dan di kita sendiri kita punya ratifikasi UN CRPD kemudian ada Sendai Framework yang berhubungan dengan natural disaster dan kemudian yang terakhir adalah salah satunya juga Habitat 3 atau UN Habitat 3 yang punya slogan tentang leave no one and no place behind seperti itu nah ini ini dulu yang saya berkesempatan ikut dalam sebuah forum besar yang 2016 yang tadi saya sudah memberikan informasi bahwa termasuk berdirinya Biaud seperti itu yang kemudian dilanjutkan beberapa organisasi yang lebih besar lagi dan lebih bergerak aktif sampai sekarang seperti itu di kita peraturan ini sudah sangat banyak mungkin Pak Gunawan bisa bercerita beliau juga sempat memberikan informasi ke saya bagaimana beliau mengurutkan berbagai macam peraturan yang berhubungan dengan isu disabilitas ini yang terbaru mungkin yang sangat kita familiar adalah peraturan PU atau PUPR tentang perdoman dari tahun 2006 kemudian ada 2007 kemudian terakhir adalah tahun 2017 jika teman-teman adik-adik ingin menggali tentang standar gitu ya tentang peraturan bagaimana membangun atau mendesain lingkungan yang mudah terutama bagi penyandisabilitas maka mungkin bisa menilai ke Permen PU Perumahan Rakyat nomor 14 tahun 2017 sangat cukup lengkap informasinya dan beberapa contoh tapi jika ingin mencari beberapa argumen ataupun pendukung untuk pentingnya isu ini mungkin bisa menilai kembali ke Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 seperti itu nah saya akan memberikan contoh beberapa ini ya apa kasus kalau saya bisa bilang solusi setengah hati di Indonesia terutama kalau saya lihat mungkin di steling saya saya sendiri gitu ataupun mungkin teman-teman sering beraktifitas di lingkungan manapun baik itu di bangunan di lingkungan permukiman atau di perkotaan sering kita jumpai solusi-solusi yang berkaitan dengan wadah untuk penyandang disabilitas atau mungkin untuk semua ya karena menurut saya kasus-kasus ini tidak hanya untuk penyandisibilitas tapi untuk semuanya gitu mungkin ini ceritanya gitu saya selalu mencontohkan kampus saya sendiri gitu kampus kami itu sebenarnya ada menarik karena kami punya satu selasar yang itu berevolusi saya bisa bilang berevolusi karena berubah-ubah gitu ada semacam selasar yang menuju tangga ke ruang dosen dan di kampus saya tidak seperti Petra ya teman-teman adik-adik tidak ada lift gitu hanya tangga jadi saya harus berjuang setiap saat untuk naik tangga nah ini ada ada apa itu semacam selasar di depan sebelum masuk ke tangga ruang dosen itu ada selasar yang dulu sebenarnya dari kayu gitu dari kayu dan sangat bagus menurut saya makanya dikenal dengan pelasa kayu namun seiring waktu mungkin ya kayu itu kan memiliki kelemahan gitu ya rayap kemudian cuaca satu saat dia lapu dan itu sangat berbahaya tidak hanya bagi umum tapi saya juga gitu saya sering saat melalui kayu ini selasar kayu ini kerak saya nembus gitu jadi jebol kemudian tahun 2019 dibangun kembali gitu diganti keramik gitu oh maaf ya diganti keramik jadi kemudian diberikan diberikan apa itu sentuhan beberapa namun ada beberapa hal ketika kami mengundang teman gitu ya teman disabilitas ternyata oh maaf ini kebalik kayaknya dari keramik dulu baru ke kayu gitu tapi waktu ini yang dari keramik ini ini sebenarnya dulu teman saya pernah berkursi roda kami undang itu stuck di pojoan gitu ya teman-teman jadi apa namanya itu dia berhenti di tiku ataupun sisi pojok ketika belok gitu karena ternyata dimensinya tidak sesuai untuk ketika kerusi roda itu berotasi ataupun bermanuver seperti itu nah kemudian diganti ini kayu nah tadi saya sudah ciptakan kayu punya beberapa kelemahan yang kemudian sekarang diganti seperti ini lagi gitu railing dibuang atau dihilangkan kemudian lantai diganti lagi keramik gitu dan saya sempat tanya ke teman saya yang mungkin memilih dan mendesain area ini yang pertama adalah ini kalau misalkan teman-teman yang low vision atau yang blind itu bahaya teman-teman jadi adik-adik jadi dan ini pun lantainya saya sudah kerasa dari saya sebelum menginjakan saya sudah kerasa ini licin pasti ternyata benar kalau hujan ini sangat licin tidak hanya korbannya saya tapi mungkin korbannya banyak juga masih suatu pendosen makanya kalau misalkan hujan itu baik tidak hanya saya saya pasti menghindari untuk menalui area ini tapi mungkin bapak ibu dosen di ITS ataupun teman-teman mahasiswa itu juga kadang menghindari karena licin apalagi kalau misalkan membawa beban berat seperti itu nah kemudian ini mungkin saya ambil dari permen PUPR ada sebenarnya peraturan ataupun detail gambar bagaimana kita membuat ram yang sesuai dengan standar minimum seperti itu jadi kalau teman-teman adik-adik mendesain lebih dari ini berarti sudah tidak mudah lagi memberikan challenge tapi kalau memang sesuai dengan apa namanya peraturan maka akan sesuai challenge namun perlu dipertimbangkan penulisan ini yang di atas 1 banding 12 itu mungkin berbeda dengan 12 persen ataupun 10 persen kalau kita menggunakan istilah persen jadi kalau persen itu agak lebih rendah jadi kalau misalkan 1-12 ini mungkin perlu dipertimbangkan biasanya di outdoor dan kalau di dalam di dalam bangunan dia 1 banding 10 seperti itu nah ini ini contoh juga saya merifer ke apa itu kampus kami juga ada semacam kursi roda saya memahami bahwa ini mungkin mungkin kampus saya mungkin harus mencontoh ini di kampus lain di di ITS yang khusus memberikan parkir untuk disabilitas cuma mungkin teman-teman bayangkan ketika mobil parkir di daerah sini mungkin akan sangat kesulitan ketika turun dan masuk untuk keram gitu ya karena ini relatif mobil menutupi ram dan area tidak cukup ketika turun kemudian masuk ke apa itu ram ramnya juga luar biasa apa namanya itu curam dan mungkin konsepnya adalah yang penting ada ram pasti ada yang membantu tapi kan belum tentu ada orang untuk membantu ya teman-teman dan konsep untuk kita itu akses ataupun tadi yang mungkin disebut universal design itu adalah bagaimana kita bisa menggunakan secara mandiri dan bantuan seminimal mungkin seperti itu ini mungkin informasi dari kolega kami apa itu Mbak Madi Mas Budi pada saat mencoba bustran di Sidoarjo ini di area Sidoarjo gitu membayangkan bahwa yang penting ada gitu ya memang ada tapi pada saat masuk pintu ini juga bermasalah karena pintunya kurang besar mungkin kalau ursi roda yang cukup mahal itu masuk karena ursi roda yang cukup mahal biasanya punya body atau bodinya lebih kecil ya disesuaikan dengan ergonomik pemakai tapi kalau di Indonesia itu biasanya kalau teman-teman melihat kursi roda yang di bandara itu yang besar kemudian dudukannya melengkung ke bawah itu sebenarnya tidak ergonomik dan biasanya kalau rata-rata di rumah sakit rata-rata demikian kursi rodanya tidak menyenangkan dan tidak enak dipakai dan besar itu pasti tidak akan bisa untuk dipakai di ini di base ini nah ini contoh pada saat saya kemarin sempat dengan beberapa mahasiswa dan dosen dan kolega itu kami ke Madrid gitu ya dan mencoba beberapa ini informasinya banyak foto dan banyak video saya akan mencoba satu ini ya satu apa namanya itu bagaimana sebenarnya menggunakan disana cukup ramah karena pada saat naik kereta walaupun tinggi mereka punya fasilitas itu untuk membantu kita dan mereka dengan sabar apa ya istilahnya ya membantu dan ini mungkin sangat umum mungkin di Australia di Eropa ataupun negara-negara maju ataupun berkembang yang menyediakan sudah cukup familiar tapi tidak disini ya Bapak Ibu ya teman-teman tidak di Indonesia saya masih belum merasakan perlakuan ataupun fasilitas seperti ini di Indonesia ini mungkin contoh hidrolik ini hidrolik alat hidrolik ini selalu ada di pintu-pintu yang tertulis lambang disabilitas seperti itu jadi dan hidrolik ini saya ingat saya setiap berapa ini berapa pintu ini ini kalau tidak salah setiap tiga gerbong tiga gerbong kereta api itu pasti ada alat ini jadi tidak perlu menunggu lama dan petugasnya selalu siap namun jika kita menggunakan ini kita harus lapor terlebih dahulu jadi biasanya pada saat kita memilih tiket itu pasti akan ditanyain kebutuhannya apa dan bagaimana tapi biasanya mereka tidak sedetail itu dari melihat kemampuan kita ataupun kondisi kita mereka sudah bisa menduga bahwa oh ini butuh asisten pada saat kita memasuki kereta api dan ini juga terjadi di ini apa namanya itu di fasilitas publik seperti itu saya tidak tahu apakah pernah kami mencoba bisroboyo di sini teman-teman disabilitas baik itu apalagi kursi roda teman-teman yang low vision dan blind saja susah untuk naik mungkin masyarakat kurang aware untuk memberikan fasilitas tempat duduk yang jelas tertulis untuk disabilitas lansia dan lain sebagainya didudukkan oleh teman-teman yang tidak disabilitas dan kalau kita ada masuk teman-teman yang kursi roda atau disabilitas mereka tidak aware untuk minggir ataupun mempersilahkan yang membutuhkan ataupun sebagainya jadi itu yang menjadi apa ya potret dari masyarakat kita dan semoga ya kedebannya semakin membaik awarenessnya semakin meningkat seperti itu nah ini juga saya juga menceritakan secara khusus kadang ada semacam gambar yang diadopti oleh mahasiswa dan mahasiswa itu menganggap bahwa semua ini adalah RAM yang bisa digunakan oleh disabilitas seperti itu saya pernah menguji mahasiswa yang mereka karena kekurangan lahan mereka memilih yang paling curam kemudian saya tanya kenapa itu mereka memilih yang ini mereka memilih yang ini jadi dua ini kenapa memilih yang ini kenapa kok tidak yang misalkan 10% 8% seperti itu ya katanya tadi lahannya kurang tapi ini kan juga tertulis bahwa ini semuanya RAM padahal sebenarnya RAM-RAM ini yang didesain itu adalah mereka punya tujuan untuk mobil untuk manusia ataukah mereka untuk pada saat menggunakan kursi roda jadi ini jadi mungkin tadi yang ditulis di PUPR 12% itu sebenarnya agak berbeda 1 banding 12 ya mungkin teman-teman karena kalau 12% itu sebenarnya sudah ngoyo untuk naik kalau untuk naik secara ini ya secara independen sangat sulit tapi kalau harus dibantu pun ini yang narik ngoyo ini apalagi kalau sudah lebih dari 12 ini yang menarik jungkel ini bisa apalagi kalau misalkan yang didorong saya yang berat badannya mungkin harus dijaga nah ini juga baru saja ini hotel bintang 5 di Malang saya cukup surprise karena ada apa namanya itu lambang kursi roda pada saat saya masuk tidak bisa digunakan nyantol saya di sini bintang 5 ini teman-teman dan saya sempat komplain bukan komplain ya memberikan apa namanya komen gitu masukan gitu kok bisa gitu bintang 5 tapi kemudian mendesain apa itu toilet akses tetapi ternyata tidak akses seperti itu nah ini tadi kalau begitu ya jangan ditempel ini di sini seperti itu nah ini ada sebenarnya kalau misalkan kita sebagai desainer gitu ya ataupun mungkin teman-teman yang sudah punya STRA ataupun SKA ya ini ada sebenarnya ada aturannya bagaimana kita mendesain kamar mandi kamar mandi yang bisa dimasukin oleh kursi roda aman kemudian bagaimana posisi pegangannya dan lain sebagainya nah ini contohnya nah ini tempat wudhu ini kurang 2 menit Pak Gunawan sudah menggunakan mik nggak apa-apa mungkin saya berikan waktu tambahan soalnya ini penting sekali ya buat teman-teman tapi mungkin bersingkat ya ya baik 2 menit ya Pak Gunawan ini mungkin wudhu tempat wudhu ini ini sangat familiar teman-teman saya selalu komplain dalam hati itu ini tempat ibadah tetapi kenapa tidak ramah untuk saya terutama di Indonesia saya sudah mencoba beberapa masjid besar gitu ya mungkin rutenya masih Surabaya Jogja sering saya bulat-balik gitu nah ini mungkin di tengah-tengah di daerah itu ya jadi ini saya mengambil aja ya ini pernah saya ke masjid yang sebelah sini ini saya kurang tahu dimana cuma rata-rata tidak mempertimbangkan teman-teman yang menggunakan kruk ataupun yang menggunakan kursi roda apalagi teman-teman yang blind ataupun low vision karena sangat jarang sekali mungkin yang saya kunjungi tidak pernah ada untuk misalkan ubin pemandu ataupun perbedaan tekstur lantai perabaan untuk dinding untuk mengarahkan teman-teman low vision dan lain sebagainya sangat jarang sekali gitu apalagi untuk saya yang berkursi roda berkursi roda ataupun yang pakai kruk licin tidak ada pegangan dan saat wudhu ini polos ini masih mending teman-teman kalau misalkan wudhu kita pegangan sebelum kita saat ngangkat kaki itu pegangan bisa tapi ini gak bisa nah ternyata ada aturan sebenarnya ya ini untuk membuat tempat wudhu dan sholat di POPR ada sebenarnya jadi ada semacam bagaimana kita kalau saya yang pakai kruk kalau misalkan berdiri pasti pegangan gitu dan ini pegangannya menerus seperti itu dan lain sebagainya nah ini mungkin masjid ini yang mungkin ini ya apa namanya ada pegangan tapi mungkin dia lebih rendah dan lebih sederhana nah ini jalur perjalanan kaki yang tadi disebut sama Mas Tutus ada apa itu Kak Tutus ada ini yang di Surabaya mungkin yang sering kita lihat ada penempatan yang salah nah ini juga jadi kadang sebenarnya ini untuk sudah montor tapi masih bisa untuk kursi roda tapi saya gak tahu apakah pengukuran ergonomiknya tidak sesuai maka dia ketika dipakai agak sulit seperti itu nah peraturan-peraturan ini semuanya ada sebenarnya ini untuk teman-teman yang ini ya untuk deaf yang sebenarnya tanda-tanda ini sangat penting untuk mereka jadi tanda yang jelas informasi yang jelas itu sangat sangat apa itu sangat penting untuk teman-teman tuli atau deaf nah ini juga untuk menyebrang ini mungkin kita sudah ada tapi sayang mungkin kadang di pager atau di apa di tiangnya itu tidak kelihatan tidak 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 informatif dan lain sebagainya saya singkat aja jadi intinya sangat banyak sekali penerapan desain inklusif atau universal itu hanya tampilan semata ataupun solusi siapa pakai tanpa mempertimbangkan aspek lain gitu dan ini yang kemudian saya bilang solusi tengah hati mereka tidak mempertimbangkan keamanan keselamatan kemandirian dan kesetaraan dan mungkin penting bahwa kolaborasi itu tadi tidak hanya dari fokus pada akademik tapi juga teman-teman NGO ataupun bidang lain seperti itu nah ini contoh mungkin apa yang kami lakukan dengan organisasi lain dan kemudian ini juga sebenarnya sama tadi Pak Gunawan sudah menginformasikan kami sejak tahun 2018 memiliki satu mata kuliah yang sama mungkin tadi kembarannya meneruskan Jeripaya Pak Gunawan kemudian kami adopsi di ITS yang kegiatannya hampir sama tetapi mungkin karena kemarin pandemi kami tidak bisa melakukan kuliah nyata ataupun di lapangan itu sejak dua tahun tapi insya Allah mungkin tahun ini kami sudah mulai lagi untuk melakukan beberapa apa namanya visiting ataupun apa namanya itu jalan-jalan bareng dengan teman-teman disabilitas seperti itu nah kesimpulan yang saya berikan adalah yang pertama adalah intinya kita harus memiliki pemahaman yang sama dan informasi yang sama dan intinya adalah bagaimana kita memiliki empati yang sama bukan simpati kemudian jauhkan istilah-istilah ataupun pemahaman bahwa lingkungan tertentu itu adalah hanya untuk grup tertentu karena menurut saya lingkungan universal ataupun inklusif itu adalah untuk semua bukan hanya untuk teman-teman disabilitas kemudian tingkatkan partisipasi dan keterlibatan semua stakeholder termasuk NGO kemudian yang melibatkan bagaimana kita berpikir untuk mendesain ataupun menuju pembangunan berkelanjutan dan yang tadi yang terakhir jika teman-teman sekarang atau mungkin adik-adik yang di Petra ingin mendesain yang berbasis inklusif atau universal design jangan setengah hati lebih baik Anda fokus pada satu hal tapi dalam daripada Anda hanya setengah-setengah untuk menerapkan seperti itu jadi mungkin itu yang terakhir adalah mungkin misi niat baik tidak hanya berorientasi pada asumsi pembahaman sendiri atau kebekitan tertentu ini yang mungkin fokus pada ketika kita berpraktek ataupun nanti ketika di adik di arsitektur ingin mendesain jadi mungkin demikian dari saya Pak Gunawan terima kasih sempatannya terima kasih banyak Bu Arina biasanya kalau ini kita masuk tanya-jawab tapi tadi ada yang terlupa kita harus foto-foto dulu karena biasanya mungkin minta tolong agar para peserta dan juga panitia bisa buka kameranya sebentar minta tolong Pak Faisal Ruspi mungkin saya berikan waktu 1-2 menit untuk siap-siap dulu sebentar ya Bapak Ibu para pembicara bukan tidak sopan tadi soalnya kita ada trouble dengan Bu Arina jadi kita tidak bisa foto bersama tadi saya ulang dulu foto bersama dulu habis itu baru kita masuk tanya-jawab kebenaran juga belum ada pertanyaan ya mungkin Bapak dan Ibu atau peserta bisa mengaktifkan kamera dulu sebentar ya kecuali kalau yang error ya misalnya yang error kita paham atau lagi di jalan mungkin membahayakan oke rakan-rakan yang Petra juga panitia tidak apa-apa menyalakan kameranya bermasker saja tidak apa-apa oke siap ya oke panitia panitia siap oke panitia tolong dibantu oke ada berapa layar panitia dua layar oke oke layar pertama siap foto-foto ya oke sudah oke satu lagi layar kedua oke satu dua tiga ya terima kasih Bapak dan Ibu oke tanpa berlama-lama mungkin kita akan masuk tanya-jawab panitia ada ada yang sudah masuk chatting belum oke biasanya Bapak dan Ibu mahasiswa kami ini didorong untuk bertanya gitu ya makanya tadi paparannya mohon maaf Pak Faisal cuma 15 menit Pak Atung juga tadi dikorting karena waktunya pendek Bu Arina tadi sudah sangat detail sekali ya jadi sebenarnya Bu Arina ini guru saya kalau masalah disabilitas ini saya belajar banyak dengan Bu Arina nah mungkin refleksinya tadi dari paparan dari Bu Arina dan Pak Atung mungkin saya simpulkan sedikit keinginan untuk membuat sebuah desain yang desain yang aksesibel itu harus diikuti oleh technical technical knowledge pengetahuan teknis jadi biasanya peraturan-peraturan ini harus dikuasai juga sebagai arsitek yang nanti berregistrasi atau memiliki surat tanda registrasi arsitektur atau desainer mungkin desainer interior atau desainer landscape dan sebagainya itu seharusnya ada pengetahuan itu nah sayangnya saat ini kampus mungkin masih ada belum seluruhnya mengajarkan peraturan menteri PU ini saya gak ngeklaim salah satu kampus ya tapi di kampus saya pun yang tahu peraturan menteri PU ini rasanya juga masih sedikit saya kemarin trial kasar di kampus saya 12 orang mahasiswa yang kebenaran di mata kuliah saya saya trial berapa rem kemiringan rem gitu ya jadi masih bingung oh 1 banding 12 oh gitu itu yang tahu juga mungkin cuman sedikit Bu Arina ya saya yakin di luar saya sudah ngajar beberapa kampus juga yang lain banyak yang belum tahu juga nah itu salah satu contoh bagaimana peraturan menteri PU belum tersosialisasi dengan baik yang kedua juga pelibatan disabilitasnya jadi tadi Pak Faisal Rusdi sudah menjelaskan pelibatan disabilitas di evaluasi akses bus Transjakarta MRT dan sebagainya tadi Pak Atung juga menjelaskan tentang desain bersama desain sekolah YPAB PETRA dan kemudian dilanjutkan dengan YPAB dengan pihak-pihak lain ITS dan sebagainya Bu Arina tadi bisa menunjukkan juga bagaimana arsitektur inklusif di ITS bisa melibatkan teman-teman disabilitas me-evaluasi bersama dan mahasiswa juga memberikan usulan-usulan ruang publik yang lebih akses gitu ya jadi mungkin kesimpulan sementara dari saya ya kita harus dua-duanya jadi peraturan harus dikuasai tapi pelibatan disabilitas juga dikuasai kalau Bu Cucu Saida saya mengutip Bu Cucu ya soalnya saya diprotes sama Bu Cucu kemarin maksudnya saya pernah pura-pura mengajak mahasiswa saya pura-pura tunanetra terus Bu Cucu bilang aksesibilitas itu bukan hanya merasakan empati saja tapi harus ngajak teman-teman disabilitasnya oke jadi semester ini saya akses evaluation atau sorry evaluasi aksesibilitas gedung di Petra kemarin mengajak dua tunanetra Pak Faisal jadi titip titip pesan sama Bu Cucu kita belum sayangnya belum mengajak teman-teman kursi roda nih karena semester ini dananya agak mepet oke ada pertanyaan pertama dari Keisya ini dari mahasiswa Petra terima kasih oh untuk Bu Arina untuk Bu Doktor Arina terima kasih presentasinya ini ada pertanyaan pemikiran kami oh oke masukkan aja Bu katanya pemikiran kami menjadi lebih terbuka tentang isu-isu akses disabilitas di Indonesia saya ingin bertanya apakah tindakan yang Bu Arina sarankan untuk kami para mahasiswa agar bisa memberikan awareness pada masyarakat umum nah mungkin ini saya perlu sedikit ya Bu Arina ya jadi mungkin juga bagaimana nanti kita pertama ke Bu Arina dulu nanti yang kedua mungkin Pak Faisal tadi kan karena kampanye disabilitas di Jakarta juga dan nanti Pak Atung ya bagaimana caranya mungkin saya ulang jadi bagaimana caranya membuat akses yang sorry membuat kesadaran pada masyarakat umum ya makasih silahkan Bu Arina dulu baik ini sebenarnya pertanyaan mudah-mudah sulit ya teman-teman jadi maksudnya begini adik-adik awareness awareness itu adalah kalau saya lebih berbasis ke bagaimana kita menggalang atau atau menumbuhkan rasa empati dalam artian jika teman-teman pernah mengalami walaupun tidak mengalami sebenarnya ya tadi mungkin seperti tadi yang mungkin simulation body simulation itu sering dilakukan oleh teman-teman yang mungkin ingin misalkan pengguna kursi roda saya pribadi kalau menggunakan kursi roda sudah sangat ahli berbagai macam kemiringan itu saya berusaha untuk bisa walaupun ngoyo dan karena tadi pengguna kursi roda pengguna tongkat putih pengguna itu memiliki juga memiliki trik bagaimana menggunakan art-art tersebut jadi dengan berbagai macam barrier itu kadang kita bisa menyelesaikan nah orang lain melihat itu mudah kan bisa kan gitu padahal sebenarnya kita pribadi itu ngoyo kalau ketika misalkan RAM itu lebih dari 12% ataupun lebih dari 10% itu sebenarnya sudah cukup apa istilahnya sudah cukup berat gitu ya nah bagaimana untuk menggali awareness tersebut adalah yang pertama adalah mungkin tidak hanya melihat tetapi juga mencoba untuk merasakan di posisi kami itu yang pertama untuk menggalang atau lebih apa ya lebih menumbuhkan awareness nah kalau untuk yang di masyarakat umum terutama ini juga mungkin kami mungkin juga mas Atung tadi saya maaf karena mas biasanya sudah lama tidak jumpa dengan mas Atung tadi saya menyebut mas Atung kembarannya mas Atung iya iya biasanya kan yang hadir di kampus mas Atung ini kayaknya bagi tugas ini satunya di ITS satunya di Petra karena ada kegiatan yang sama juga mas Atung kemudian juga sama Pak Faisal juga mungkin sudah sering gitu ya mungkin kami-kami mungkin teman-teman NGO itu mungkin lebih sering ini ya apa meng-expose diri kita keluar mungkin meng-gait apa namanya itu pemerintah meng-gait para akademisi bekerjasama dan mungkin juga sebaliknya pemerintah dan teman-teman akademisi ataupun swasta itu juga sering meng-gait atau bekerjasama dengan teman-teman NGO untuk tadi membangun awareness yang kemudian di-expose atau ditunjukkan secara publik seperti itu dan yang menjadi penting adalah walaupun saya juga kadang merasa aduh kok bosan ya selalu membicarakan topik ini apalagi ini topik pribadi atau topik bersama itu kadang bergulat di kepala saya tapi mungkin kami mungkin termasuk teman-teman yang di NGO dan akademisi pun tidak perlu lelah untuk terus mengenalkan isu-isu ini dan setiap saat setiap waktu dan tidak bosan untuk kemudian mengulang kembali apa yang kita alami apa yang kita rasakan dan di-share ke orang lain karena memang itu yang penting diulang kalau dulu ada acara TVRI yang siaran yang selalu diulang itu mungkin harus seperti itu ini sayangnya info-info di televisi jarang ya memberikan informasi tentang sensitivitas disabilitas andaikan itu ditayangkan seperti sinetron mungkin masyarakat umum akan lebih aware itu salah satunya mungkin demikian jawaban saya Pak Gunawan memang tidak Pak Faisal sudah Faisal sudah jawab bisa tentang pertanyaannya membangun kesadaran seperti yang saya ceritakan tadi dengan kegiatan kami yang kami buat itu Jakarta Berit Kiriturism itu sebenarnya juga membangun kesadaran masyarakat lainnya baik juga pemerintah tapi tidak membangun kesadaran itu tidak lewat harus merasakan bagaimana menjadi penyandang disabilitas tapi bagaimana berinteraksi langsung dengan teman-teman penyandang disabilitas lalu mendampingi dan merasakan langsung di ruang publik itu yang pada akhirnya mereka juga jadi corong kami jadi apa ya mereka bisa merasakan mereka bisa melihat langsung dan akhirnya tidak hanya suara kami saja mengadvokasi tapi mereka yang sudah merasakan bagaimana sulitnya atau banyaknya ambatan di ruang publik bagi teman-teman penyandang disabilitas itu juga termasuk yang dialami oleh beberapa gubernur di Jakarta waktu itu Pak Jokowi Pak Anies juga ikut serta dengan kegiatan kami dan kegiatan kami itu juga sebenarnya juga tidak advokasi secara langsung tetapi mengalir dan santai apa adanya pada akhirnya juga apa ya akhirnya interaksinya juga terbangun kolaborasinya juga terbangun karena itu tadi karena kita tidak menyuarakan dengan keras kebutuhan kami atau hak kami tapi kami mengajak langsung mereka untuk ayo ini loh kondisinya di ruang publik seperti ini mengapa banyak teman-teman penyandang disabilitas pada akhirnya kita sih aktif di ruang publik baik itu belajar bekerja karena salah satu kondisinya tidak adanya aksesibilitas di ruang publik maupun di transportasi ini juga kami lakukan juga tidak hanya di masyarakat juga TAMICA kami juga pernah berkolaborasi juga dengan teman-teman mahasiswa waktu itu juga dengan Universitas Indonesia dengan Atma Jaya kami juga pernah minta apa dilibatkan untuk apa tidak hanya tempat wisata yang kami kunjungi tapi juga waktu juga kampus-kampus di Jakarta beberapanya tadi Atma Jaya Universitas Indonesia kami kunjungi dan itu acaranya cair gitu mengalir dengan dengan apa adanya akhirnya ya empati atau simpati itu timbul dari mereka sendiri jadi jadi kita tidak memaksakan sebenarnya tapi mereka mereka yang yang datang langsung yang ingin yang ingin mengetahui lebih banyak dan akhirnya mereka ikut bersuara dengan kami untuk terciptanya aksesibilitas di tempat lingkungan mereka termasuk juga tadi pada akhirnya kenapa kegiatan JBFT ini dampaknya penyata sangat besar salah satunya juga kami dilibatkan dalam beberapa apa kalau jadi lupa ya renovasi atau revitalisasi museum di museum seni rupa dan keramik juga wayang di Jakarta waktu itu tujuh arsitek disananya mengundang kami dan melibatkan kami untuk melihat kembali rancangan rancangan revitalisasi museum tersebut dan itu kebetulan saya sendiri juga yang di ajak ikut sertakan dan itu kembali ke nol lagi dari rancangannya karena memang dari sisi penempatan atau dari aksesibilitasnya kelandayannya terutama ini waktu itu revitalisasinya untuk membangun ram di museum tersebut dan karena ini heritage yang pastinya tidak mengubah atau merusak heritage tersebut dan peletakan ram tersebut juga tidak mengganggu etetika etetika museum tersebut itu salah satu dampak dari kegiatan GBFT yang akhirnya kami teman-teman penyandang disabilitas di GBFT ikut dilibatkan dan terutama ikut kolaborasi dengan mereka jadi saya pikir memang penyandang disabilitas sendiri harus memang tadi kata Bu Arit Bu Arina kadang kami juga bosan kadang kami juga capek juga ketika keluar ke ruang publik ternyata tidak aksesibel sebenarnya buat kami juga sangat capek sangat bosan saya sendiri juga pernah merasakan sebulan dua bulan itu saya sudah jenung keluar 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 ruang publik terutama karena saya bidangnya melukis waktu itu jadi saya diharuskan untuk untuk melihat belajar banyak dari seniman senior untuk datang ke galeri ke museum tapi yang terjadi ketika saya datang ketika saya harus mengapresisi karya mereka ambatannya itu banyak sekali harus naik tangga turun tangga waktu itu saya masih digendong oleh papa saya waktu itu akhirnya saya capek jenuh akhirnya saya yaudah di rumah aja deh ngapain juga keluar juga membuat kita capek dan tidak membuat nyaman tapi satu titik akhirnya ada evaluasi dari saya sendiri bahwa seharusnya tidak seperti itu tetap harus kita harus keluar ruang publik untuk memilihatkan bahwa kita ada dan itu harusnya mengubah mengubah sesuatu lebih baik lagi ya terutama untuk bisa lebih aksesibel ruang publiknya karena itu tadi karena ini bukan hanya berbicara tentang penyandang disabilitasnya ya tapi keuntungannya atau kenyamanannya atau manfaatnya fungsinya bisa buat semua pada akhirnya buat orang lanjut usia ibu amil anak-anak dan lain-lainnya jadi terciptalah ruang publik yang universal tersebut bisa dinimikati buat semua begitu Pak Gunthe silahkan Pak Atung awareness yang dilakukan mungkin di LPT atau di YPAB bagaimana iya sebenarnya dari apa yang disampaikan oleh Ibu Arina maupun Bapak Faisal Rusdi tadi sudah kita lakukan baik melalui lembaga di YPAB maupun di LPT jadi misalkan tadi pelibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan kami itu tidak hanya mereka menjadi diupayakan supaya mereka berempati ditutup matanya lalu juga bisa mendampingi juga tetapi yang maaf yang lain juga ada di kampus-kampus kami mengadakan kegiatan-kegiatan pelatihan di dalam kampus sehingga kampus itu harus menyusuaikan kebutuhan kami sehingga mereka ada kesadaran bahwa nantinya mereka tidak akan kaget lagi seandainya ada mahasiswa baru atau yang mahasiswa yang menjadi disabilitas atau mahasiswa yang masuk itu disabilitas terus juga yang tidak kalah penting adalah orang tua karena beberapa orang tua itu jarang sekali mengajak anaknya ke tempat publik dari sisi itu jadi kita pernah mengadakan kegiatan ke mal anak-anak mereka harus didampingi orang tua mengakses fasilitas publik karena beberapa ada yang canggung mengajak anaknya mungkin tapi tidak semuanya dan ini penting ini dari rumah masalahnya kalau anak itu tidak pernah diajak keluar sementara proteksi dari orang tua itu tinggi ini akan memerugikan sekali terhadap anak saya rasa itu yang paling penting juga dari rumah tadi kesadaran orang tua kalau banyak masyarakat memang semua hampir semua kegiatan tema-tema apapun kita libatkan misalkan di PAB kemarin dengan ITS melakukan simulasi kebencanaan itu kita melibatkan masyarakat yang ada di sekitar sekolah bagaimana kalau ada anak-anak tunanetra di tempat kami yang kalau terjadi bencana seperti apa yang harus dilakukan itu kita undang semua baik masyarakat di kelurahan pemerintahan di situ damkar dan sebagainya itu dilibatkan semua karena mereka masih asing ya dalam menangani orang-orang berkutuan khusus karena selama ini simulasi yang dilakukan oleh pemerintah kota itu belum melibatkan anak-anak disabilitas atau orang-orang disabilitas jadi dari titik YPAB itulah kita mengajak lingkungan masyarakat itu untuk berpartisipasi sehingga mereka ada kesadaran bahwa di dalam masyarakat itu ada berbagai macam orang dengan kekhususannya terima kasih terima kasih Pak ini barusan ada komentar dari atau sorry dari diskusi kita ada pertanyaan dari Pak Eka Christian ini juga salah satu tim pengajar kami mungkin saya bacakan dulu ya apa saja metode atau desain yang diperlukan untuk untuk rekan-rekan double handicap atau disabilitas ganda ini tidak ada ditujukan kepada siapa tapi mungkin saya perkisahkan dulu untuk Bu Arina dulu ya nanti mungkin Bapak Pak Faisa dan Pak Atung bisa menambahkan bagaimana caranya melakukan desain untuk yang double handicap Bu mungkin apakah punya pengalaman terima kasih ini mungkin kalau saya lihat ada berbagai macam aspek kekompleksan jadi jika kita mendesain bangunan ataupun lingkungan yang untuk double disability pada dasarnya kalau kita mendesain public building itu pasti untuk semua disabilitas untuk double disability jadi pertimbangannya adalah biasanya requirement minimum atau apa namanya itu perseratan minimum sebuah bangunan publik itu harus memiliki fasilitas apakah untuk teman-teman yang berkursi roda atau daksa ataukah mungkin memberikan informasi yang baik dan juga tepat untuk teman-teman yang netra ataupun low vision totally blind ataukah mungkin teman-teman yang deaf atau yang tuli jadi intinya adalah jika public building itu harus jadi kalau di luar memang itu keharusan caranya adalah ya tadi mungkin salah satunya adalah selalu merujuk mana-mana fasilitas yang memang itu urgent untuk diberikan lingkungan yang akses ataupun universal tapi ada juga mungkin di bahasa asitektur itu ada sensoric architecture ya Pak Gunawan jadi sensoric architecture itu pada dasarnya biasanya dipakai oleh asitek-asitek yang berbasis fenomenologi atau apa namanya menggali pengalaman seseorang bagaimana mereka menginterpretasikan mempersepsikan memahami lingkungan sekitar mereka nah biasanya kalau kita berbasis sensorik itu biasanya kita melibatkan sensorik manusia mungkin kita mengenal apa perabaan penciuman kemudian pendengaran kemudian apa pembauan ataupun indera perasa nah makanya kenapa pada saat kita mendesain untuk isu disabilitas itu pada dasarnya tidak hanya terbatas kita sesuai dengan peraturan gitu dulu saya sempat apa namanya mengajak teman gitu ya apa namanya Budewi itu beliau sudah sudah lama sebagai totally blind dulu dari karena glukoma apa dari yang beliau bisa melihat kemudian sampai beliau itu totally blind beliau bilang bahwa sebenarnya uban pemandu itu tidak harus wajib gitu ya karena teman-teman itu bisa memakai berbagai macam informasi misal perbedaan permukaan lantai kasar halus kemudian reling itu juga sebagai salah satu pengganti kubin pemandu bau itu juga sebenarnya pengganti untuk mereka memahami lingkungan jadi sebenarnya jika kita menggabung antara menerapkan peraturan yang ada tadi yang mungkin sudah ada banyak informasinya di peraturan PUPR tapi juga kita akan lebih kaya jika memahami pengalaman teman-teman disabilitas itu dari aspek bagaimana mereka menggunakan sensorik mereka untuk memahami lingkungan disabilitas nah jika itu adalah multi-disabilitas kita harus paham apa dulu gitu misalkan tuli dan mute gitu ya ataukah mungkin blind dan daksa misalkan dan lain sebagainya dan ini juga mungkin juga untuk ini ya Pak Gunawan untuk teman-teman yang disabilitas mental ya jadi masih banyak sebenarnya spektrumnya gitu itu yang mungkin autism dan lain sebagainya itu itu yang butuh effort untuk memahami kebutuhan mereka seperti itu mungkin itu sih salah satu jawaban dari saya Pak Eka terima kasih mungkin ada Pak Eka ada komentar Pak silahkan Pak Eka Halo ya halo Pak ya oh layarnya nggak nggak kebuka mau di spotlight Pak Eka ini biasanya salah satu dosen pendamping atau tenaga asisten dosen saya biasanya Pak Eka Kristian ini Pak Gun guru saya dan juga Pak Atung di YPAP guru saya suaranya agak kurang keras dikit Pak Halo suaranya agak kurang keras dikit ya sudah teras kok sudah sudah monggo monggo silahkan Pak Eka ya itu sih Pak jadi saya memang tiba-tiba kepikir itu sih untuk yang multi disability itu berarti memang harus lebih kompleks ya untuk treatment atau metodenya nah itu memang harus dipikirkan bersama gitu ya soalnya bagi yang single disability aja atau yang bagi yang disabitnya tunggal aja kadang kesulitan apalagi yang double atau yang multi nah ini kan malah butuh penengarannya lebih kompleks lagi begitu sih yang saya kepikirannya seperti itu sih tadi begitu ya kenaunya double ya Pak Eka ya nah makanya itu Sinaunya double ini iya benar oke mungkin Pak Faisal ada oh sebentar gimana Pak Eka gak maksud saya itu Pak yang tunggal aja sulitan apalagi yang double-double berarti kan belajarnya juga harus double gitu maksudnya Pak ya mungkin ada komentar dari Pak Faisal dulu Pak yang double disabilitas kalau di JBFT gimana caranya apakah harus lebih lama ataukah gimana mungkin ya terima kasih Pak Gunte tadi sebenarnya ini bidangnya Pak Gunte sama Bu Arina ya dan Bu Arina juga tadi kayaknya sudah menjawab dengan dengan rinci kalau saya sih karena juga saya awam dengan arsitektur saya pikir juga memang itu tadi pentingnya di awal melibatkan teman-teman penyandang disabilitas karena saya sendiri juga bukan sebagai penyandang disabilitas ganda ya jadi itu bisa di apa dikekemukakan oleh teman-teman penyandang disabilitas ganda nah selain yang setahu saya aksesibilitas itu kan tidak hanya tidak hanya fisik ya tapi non-fisik kenapa makanya ketika aksesibilitas mungkin tidak secara spesifik tidak bisa dipenuhi oleh teman-teman penyandang disabilitas maka mungkin setahu saya itu ada makanya adanya akomodasi layak contohnya seperti saya saya walaupun aksesibilitas sudah penuh atau sudah full menurut menurut orang lain tapi buat saya ketika fungsi apa fungsi gerak saya dari layar ke bawah itu tidak bisa dilakukan sendiri ya itu harus ada penambahan namanya akomodasi layak dimana seperti kayak personang asisten adanya personang asisten atau buat teman-teman adanya juru bahasa isarat atau tadi ada disebut juga teknologi dari sisi teknologinya juga itu bisa dibantukan sebenarnya kita tidak hanya berbicara tentang aksesibilitas itu saja tapi ada pemenuhan lainnya seperti akomodasi layak yang harus dipenuhi juga oleh pemerintah atau misalnya oleh perguruan tinggi sekarang kita tahu di perguruan tinggi juga kita belum tahu apakah menyediakan akomodasi layak seperti misalnya jurubasa isarat ketika ada mahasiswa atau mahasiswi yang tuli apakah itu sudah terpenuhi atau belum sedang ya itu tadi secara kasat mata itu bukan aksesibilitas sebenarnya adanya akomodasi layak itu yang bisa melengkapi aksesibilitas yang menurut kami belum bisa kami kami gunakan atau fungsinya tidak bisa kami itu itu saja mungkin Pak Guntai terima kasih sebenarnya bukan masalah desain arsitekturnya sebenarnya tadi ya saya klarifikasi mungkin jadi komunikasinya juga penting Pak Faisal Rusti jadi mungkin juga bagaimana selain fisik non-fisiknya juga non-fisiknya jadi kalau kita melibatkan double disability ini berarti kita harus ada JBI jurubasa isyaratnya mungkin kita menggunakan tektalnya juga ya peta peta timbul atau peta tunanetra mungkin gitu ya jadi kompleksitasnya jadi akan bertambah gitu ya oke mungkin Pak Atung ada Pak Gunawan oh iya apakah Pak Faisal saya tertarik dengan tadi istilah non-fisik itu apakah maksudnya pada saat sebuah lingkungan tidak akses itu sebenarnya sudah membuat kita atau teman-teman sebenarnya down ya sudah punya satu apa ya sudah punya satu persepsi bahwa wah ini tidak ramah ini ya kemudian mempengaruhi bagaimana kita lebih aktif kita lebih mengekspos diri untuk mengekspres lingkungan gitu ya mungkin apakah demikian Pak Faisal jadi penampakan penerapan lingkungan yang akses itu sebenarnya tadi mempertimbangkan fisik mungkin tubuh atau ergonomik kita kondisi tubuh kita tapi juga non-fisik dalam artian pola pikir kita perasaan kita sikap sikap kita gitu ya sikap orang lain terhadap kita dipandang atau malah ditonton atau malah ditolong atau malah di apakah demikian Pak Faisal ya bisa seperti itu atau ya itu tadi saya sebagai orang yang awam secara fisik mungkin bangunan atau yang dilihat dari aksesibilitas itu kan bangunan atau ruang atau apa ya transportasi misalnya tapi bagaimana misalnya dokumen juga kita tahu dokumen juga sebenarnya juga bagaimana seharusnya aksesibel contohnya misalnya kalau kita di WhatsApp saja kadang-kadang kita lupa kadang-kadang kita lupa meng-share foto tanpa ada deskripsi nah itu kan juga sebagai aksesibilitas buat teman-teman tunanetra misalnya lalu juga bagaimana ketika kita membuat tulisan word ada tuh kan rata dirata di belakang atau itu nah itu kan kadang bisa menyulitkan buat teman-teman yang disleksia ketika tidak rata di belakang itu kan sulit dibaca atau keliru oleh teman-teman disleksia jadi banyak lagi atau kayak saya seperti saya nih mungkin ketika ruang publik atau transportasi sudah aksesibel saya bisa sendiri dengan menggunakan kursi roda elektrik tapi ketika saya tidak bisa menggunakan kursi roda elektrik saya harus tetap harus ada personal asisten nah personal asisten inilah yang disebut sebagai akomodasi layaknya saya gitu untuk bisa mencapai satu tujuan juga buat teman-teman tadi buat teman-teman tuli menurut teman-teman tuli mungkin sudah akses beberapa televisi adanya teks tapi ketika tidak ada teks harus ada yang menggantikan dengan jurubasa israt sebagai akomodasi layaknya mereka seperti itu nah yang kadang-kadang dan kita juga mungkin tidak bisa memenuhi apa memenuhi aksesibilitas buat yang double disabilitas ya itu mungkin terpenuhinya oleh adanya akomodasi layak seperti itu sepahaman saya seperti itu ya setuju saya benar betul terima kasih Pak ini mungkin mohon maaf karena keterbatasan waktu saya hanya mungkin memberikan satu kesempatan lagi untuk Pak Bima Kurniawan apakah Pak Bima Kurniawan mau ngobrol langsung di unmute bisa panitnya Bima Kurniawan atau sudah live gak ada ya gak ada oke mungkin saya bacakan aja Pak Bima mungkin tadi terputus sekali ya mungkin karena selamat siang saya Bima Kurniawan dosen Tuna Netra dari Madura komentarnya tadi luar biasa sekali untuk materi hari ini memang benar tidak hanya bangunan yang harus universal tetapi juga lingkungan yang harus inklusif maka pentingnya kiranya kalau inklusivitas dijadikan salah satu mata kuliah perguruan tinggi dan sivitas akademi terlebih khusus harus gencar memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga ke depannya rancangan dan desain tidak hanya akomodatif tetapi aksesibel terima kasih salam inklusivitas ya oke ini hanya satu komentar yang positif jadi terima kasih para pembicara kita untuk pemaharannya mungkin saya sharing satu slide aja Christopher bukan satu slide satu web page aja sebelum kita tutup ya ini bukan promosi tapi memang waktunya habis waktunya habis ya buat pertanyaan berikutnya nanti mohon di panitia di copy oh di nanti recording kita punya kok oke atau kalau boleh panitia copy paste aja pertanyaan yang tersisa jadi saya bacakan aja tapi gak bisa terjawab semua ini mungkin saya sharing aja Pak Bima dan rekan-rekan ini adalah website kami desain inklusi ukapetra.wordpress.com ini website yang murah meriah gitu ya jadi masih belum professionally apa di di manage oleh kami secara profesional dan juga belum menggunakan alamat yang detail apa alamat yang resmi tapi setidaknya Bapak Ibu kalau nanti tertarik bisa mengunduh berbagai materi dari sini bisa Chris bisa di scroll ke bawah sedikit turun nah stop setelah foto ya turun oke nah disitu ada beberapa link bagaimana atau website kami kemudian juga ada publikasi kami dan kemudian juga ada materi service learning dan sebagainya jadi bahkan ada youtube sorry youtube channelnya belum kelihatan turunnya sedikit oke nah itu ada youtube karya-karya kami sebenarnya ada yang non disabilitas apa non design inklusif juga tapi kebanyakan di youtube saya memang kebanyakan adalah talk mata kuliah kami dan juga ada beberapa rekaman kuliah kami jadi saya rasa kita bisa terus kampanye awareness kita masih bisa terus melakukan apa advokasi dan kita mungkin apresiasi dulu bapak ibu pada pembicara kita hari ini dokter Arina Hayati Pak Faisal Rusdi dan juga Pak Atung kita ucapkan terima kasih juga dan mungkin secara kesimpulan hari ini mungkin turunkan ya intinya adalah kita membutuhkan satu peraturan jadi kita harus mencoba mengajarkan peraturan-peraturan bangunan yang aksesibel atau bangunan yang inklusif kepada rekan-rekan mahasiswa atau para desainer di masa kini dan masa depan termasuk dengan ikatan Arsitek Indonesia mungkin semester depan kita tawarkan Bu Arina mungkin kita bisa kolaborasi sebenarnya saya sudah mau rencana untuk kolaborasi dengan IAI untuk semester ini tetapi waktunya terlalu pendek satu kedua saya juga mengakui saya lagi menyelesaikan beberapa laporan jadi belum bisa terwujud kerjasama dengan Ikatan Arsitek Indonesia dengan D-Lig Bandung dengan kalau YPAB dan LPT ini kebenarnya semester ini sudah kerjasama dengan YPAB dan LPT kami khusus untuk kerjasama tentang disabilitas netra ya jadi peningkatan akses pembelajaran di disabilitas netra di Petra dan di YPAB kita usahakan semoga sosialisasi kita berikutnya kita lebih luas dan juga lebih banyak orang yang bisa memanfaatkan materi kita ke depan sebagai gambaran terakhir powerpoint Pak Atung nanti akan saya bagikan di website saya desainikusiukapetrawotas.com kita sudah siapkan linknya tapi mungkin baru Senin karena YouTube linknya YouTube video ini saya jinshare nanti juga dan juga bersama powerpointnya Pak Atung dan mungkin videonya Pak Faisal ya terima kasih mungkin ada kata-kata terakhir dari Bapak Ibu Pak mungkin Pak Faisal Rusti Pak Atung kemudian Bu Arina ada kata-kata satu kata kalimat penutup aja Bu Bapak Ibu Pak Faisal kalau saya sih sebenarnya kekuatan peraturan itu sudah lengkap saya inginnya sebenarnya ada sanksi tegas juga ketika ruang publik itu tidak aksesibel karena sayang sekali kebangunan tempat wisata kebangunan lain-lain itu jor-joran tapi ternyata peraturan-peraturan itu tidak diikuti nah ini bagaimana pemerintahan daerah khususnya misalnya dari ketika memberikan izin mendirikan bangunan itu kan itu ada namanya kalau tidak salah sertifikat layak fungsinya itu benar-benar apa dipikitat jadi tetap aksesibilitas itu bisa terpenuhi karena sayang sekali mubazir banyak bangunan-bangunan ruang publik yang dibangun saat ini juga bagus estetikanya juga menarik tapi tidak fungsinya tidak buat semua orang terima kasih Pak Gunte Pak Atung dulu Pak mungkin komentar terakhir ya jadi kita harus mengawal semua yang akan dilakukan dalam proses pembangunan yang bersifat publik selain itu juga harus ikut terlibat harus ada keterlibatan karena itu diamanahkan dalam apa ini ratifikasi CRPD tahun 2011 jadi dua itu dikawal dan dilibatkan terima kasih Bu Karina mungkin terakhir Bu ada komentar penutup hampir sama mungkin kita dikolaborasi kemudian mungkin selalu tidak lelah mengenalkan awareness tentang isu disabilitas dan selalu menempatkan isu disabilitas atau lingkungan inklusif tidak hanya untuk disabilitas tapi untuk semua mungkin itu terima kasih Pak Gunawan terima kasih banyak mungkin komentar dari saya untuk para peserta yang belum terjawab mohon naaf belum bisa menjawab semua tadi untuk Pak Muhammad Syahrul dan rekan-rekan yang lain bisa menyampaikan email ke kami atau bisa email ke saya atau udah di copy paste ya di ruang zoom email saya gunteitb2012 at gmail.com atau kalau misalkan masih apa ya itu Pak Muhammad mungkin bisa copy paste emailnya juga kalau misalkan ingin dijawab langsung ya terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu kami mohon maaf harus mengakhiri acara ini karena keterbatasan waktu dan juga apa terima kasih kepada para panitia kita desain inklusi yang ada empat yang bertugas hari ini ini bagian dari ujian tengah semester kami jadi sudah tiga kali sorry mungkin sebenarnya ada dua kali dan satu kali besok nanti masih diadakan lagi terima kasih banyak untuk para peserta yang sudah hadir kami mohon maaf ada kekurangan dan sebagainya oke kami izin untuk menutup acara ini bisa di stop dulu recording stop recording terima kasih banyak terima kasih Bapak dan Ibu terima kasih semuanya saya Lina ya